Pemilihan Presiden Pilpres merupakan pilar demokrasi yang penting. Namun, seringkali Pilpres diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan. Berikut adalah beberapa bentuk kecurangan yang sering terjadi. Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum adalah pemalsuan suara. Hal ini bisa terjadi ketika suara pemilih dimanipulasuh atau diubah untuk mendukung kandidat tertentu. Beberapa kandidat menggunakan dana negara untuk mendanai kampanye mereka. Hal ini melanggar hukum karena dana negara seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan politik pribadi. Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan harapan mereka akan memilih kandidat tertentu. Praktik ini merusak integritas pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bentuk kecurangan ini melibatkan ancaman atau kekerasan terhadap pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini bisa berupa ancaman fisik, psikologis, atau bahkan ekonomi. Beberapa kandidat melanggar aturan kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan atau menggunakan media masa untuk propaganda. Praktik ini melibatkan penambahan nama-nama fiktif ke dalam daftar pemilih. Tujuannya adalah untuk menciptakan suara tambahan bagi kandidat tertentu.